Halo selamat siang pemirsa ini saya mau sharing dengan bapak-bapak di depan saya ini yang pertama yang pakai kacamata, bapak siapa pak? Muriono Muriono atau biasa dipanggil pak dimur yang sebelah kiri namanya saya Andreas Timasa Putra Andreas Timasa Putra mungkin sudah terkenal ya oh iya saya mau tanya kepada beliau ini berdua ini sangat rajin di dalam beribadah jadi saya mau tanya kenapa masih tetap rajin beribadah mungkin dari pak dimur ini memang tidak menjadi iman percaya komitmen juga oh begitu iya pak ada hal-hal yang bisa disaksikan pak buat pemirsa yang mungkin yang saat ini yang dipergumbulkan untuk bisa membuat teman-teman yang lain termotivasi tentang bagaimana mengikut Yesus pak oh iya pak ya kalau memang kita mau ikut misalnya betul-betul kita memang percaya sesungguhnya kalau dia yang menolong dan mungkin bagi mereka ya bagi yang belum tahu kalau memang sudah mengerti apa yang Tuhan mau pasti bisa merasakan dan bisa melakukan apa yang Tuhan gendaki banyak terhadap terhadap yang harus kita ikuti seperti 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 apa ya karena kita beribadah bukan halnya beribadah mementingkan diri kita sendiri karena itu ada juga nas yang mengatakan melalui apa ya Nabi saya saya kira itu bilang kamu berkuasa kamu mencari jalan-jalan itu mengikuti jalan aku tapi kamu tidak memerdekakan istilahnya istilahnya melepaskan kok-kok yang yang apanya seperti menolonglah istilahnya-istilahnya seperti memberi makan orang yang lapar itu ada-ada airnya berikutnya terus membagi-bagikan pada orang-orang yang tidak punya terus memberi tumpangan bagi orang yang tidak punya rumah seperti itu lah kira-kira seperti itu makanya saya tertarik melakukan seperti itu ada pesan buat sesama Pak Demur ya mungkin bagi siapa ya maksudnya ya bagi pemirsa ini yang melihat video ini Pak Demur apa ya ya mungkin kita juga apa ya kalau memang kita betul-betul ingin diselamatkan ya kita harus mencari kebenaran yang sejati ya yang melihat Yesus itu bagi kita mungkin saudara belum belum mengenal kalau itu lebih mengenal lebih lanjut lebih belajar kepada orang-orang yang ingin memberikan pelajaran ya terima kasih Pak Demur kita bergeser ke Pak Andreas ini ada apa yang bisa disaksikan oleh Pak Andreas dan Bapak Bapak selalu setia adalah mengikut Tuhan Yesus pujis Tuhan luar biasa sekali Tuhan Yesus itu berkarya di dalam hidup saya tidak ada sesuatu rencananya yang gagal di dalam Filipi Pak saya akan menguji bersebut citalah senantiasa dalam Tuhan sekali lagi berkaryatkan bersebut citalah dan itu menjadi satu remah di dalam hidup saya ketika pergemulan ketika semua masalah ada saya yakin Tuhan itu Tuhan Yesus Kristus itu yang mengatasi dan mengambil alih semua permasalahan dan itu sudah saya imani dan sudah saya yakin bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus Saudara setiap pergumulan dan setiap masalah itu pasti ada solusinya tetapi bagaimana kita bisa menjalannya dengan baik dan tetap bersandar pada Tuhan Yesus Kristus itu sudah saya imani betul Pak sungguh luar biasa Tuhan Yesus itu menolong saya di Yogyakarta ini saya suka duka silih berganti Pak tetapi banyak sukanya banyak sukacitanya dan itu Tuhan Yesus yang memampukan saya melewati semuanya itu luar biasa Pak Tuhan Yesus luar biasa Tuhan Yesus is good di dalam hidup saya begitu Pak ada pesan buat teman-teman yang melihat video Bapak tetap semangat apapun keadaannya apapun pergumulan tetap bersandar tetap bersandar dalam Tuhan Yesus jangan sampai goyah di dalam semuanya itu karena Tuhan yang akan memampukan dan yang akan memberikan jawaban bersuka kita selalu Pak ya terima kasih Pak Andreas Dimasabutra dan Pak Demur Tuhan selalu memberkati di dalam setiap kehidupan Pak Andreas sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya terima kasih